Bos Pestor, Putra Siregar, dan artis Riko Valentino telah menjalani sidang perdana kasus penganiayaan. Kesidangan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 23 Juni siang hari ini. Oleh Jaksa Penuntut Umum, Putra Siregar dan Riko Valentino didakwa melakukan penganiayaan terhadap pria bernama Nur Alam Syah. Putra Siregar dan Riko didakwa dengan pasal 170 ayat 1 KUHP, jangto pasal 351 ayat 1, jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi, informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Jakarta ada Anas Furkan Hakim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Anas. Selamat sore, Pirda dan Tribuners. Bisa saya sampaikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang tadi menggelar sidang perkara penganiayaan dengan terdakwa bos Pestor yakni Putra Siregar dan Riko menurutkan artis, yaitu Riko Valentino. Sidang yang sedianya terjatelahkan pukul 9 pagi itu pemolor selama beberapa jam hingga dimulai sekitar pukul 13 lewat 40 menit. Dalam persidangan itu, Putra Siregar dan Riko Valentino menjalani persidangan secara virtual dari MAPORES Metro Jakarta Selatan. Sidang hari ini merupakan sidang perdana yang beragendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum mengungkapkan kronologis penganiayaan atau pengeroyokan yang dilakukan Putra Siregar dan Riko Valentino terhadap pengunjung kafe bernama Muhammad Nur Al-Absyah. Peristiwa itu terjadi di sebuah kafe di kawasan Teno Pati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Maret lalu. Mulanya, JPU menjelaskan bahwa Muhammad Nur Al-Absyah duduk di meja nomor 7 di kafe tersebut. Tak jauh dari tempat duduknya, terdapat seorang wanita yang merupakan tiktoker, yaitu Chandrika Cika. Setelah itu, Chandrika Cika terlibat pembicaraan dengan rekan wanitanya hingga keduanya menangis. Melihat hal itu, kemudian Riko Valentino menghampiri Cika dan menarik-narik tangan dari Chandrika Cika. Kemudian, merasa tidak terima Muhammad Nur Al-Absyah menegur Riko Valentino. Namun, reaksi dari Nur Al-Absyah itu memicu emosi dari Riko Valentino hingga melakukan pemukulan terhadap Nur Al-Absyah. Selama kemudian, Putra Siregar juga ikut melakukan pemukulan terhadap Nur Al-Absyah hingga keduanya didakwa dengan pasal 170 atau pengerayaan secara bersama-sama atau pengroyokan. Dalam kasus ini, JPU mendakwa kedua terdakwa dengan pasal berlapis yang telah disebutkan tadi, yaitu pasal 170 ayat 1 dan pasal 351 ayat 1 ke 1, junto pasal 55. Ancaman hukumannya dari pasal-pasal yang ada dalam kedakwaan itu yakni 5 tahun dan 8 bulan penjara. Sementara itu, sidang berikutnya akan digelar pada perangkat depan tanggal 30 Juni 2022. Terima kasih telah menonton!